ya Halo keluarga Indonesia semua yang masih setia di channel 3media masih dengan saya Tris Suratno dan kali ini saya bahwa suami istri saya mislalu misyaru dan apa hari ini kita mau ngobrol tentang masalah perceraiannya pra-pra perceraian karena istri saya ini dulu sudah mengalami perceraian dan kira-kira gimana ya kalau ketika kamu saat pertama kali cerai itu gimana yang kamu alami gitu sikap atau apa pengalamannya perasaannya cek gila waktu pertama cerai ya perasaannya kenyata itu ada yang hilang masih ada yang lepas ya kayak ada yang lepas gitu meskipun di perceraian itu yang jangan kita bisa baik-baik dan di perceraian itu yang menginginkan perceraian kan aku dan aku bisa baik-baik tapi tetap pasti ada rasa kehilangan walaupun kamu yang meminta tapi rasa kehilangan itu itu tetap aja ya 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 karena nggak menutupi mungkin hanya karena sudah 28 tahun itu bersama pasangan ya udah 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 lama bareng terus anak-anak gimana kamu kamu anak-anak yang iya anak-anak tetep anak-anak ikut aku tetep anak-anak ikut aku tapi aku tidak apa tidak apa membatasi anak-anak sama ayahnya jadi anak-anak tetep masih bisa sama ayahnya kalau liburan sekolah full sama ayahnya nggak masalah di sana gitu sih jadi nggak nggak masalah karena karena aku udah selesai sama diriku jadi sekarang kayak waktunya banyak untuk anak-anak itu tapi sempet rebutan nggak masalahnya masalahnya pasti dong pasti rebutan pasti rebutan karena pasti pihak sana tuh takut gitu kalau anak itu di dikasih suci otak kayak gitu mungkin takut gitu mungkin takut itu juga yang salah satu alat sih supaya mungkin bisa balik lagi kembali atau apa mungkin kayak gitulah waktu itu aku mikirnya gitu tapi akhirnya aku ngobrol baik-baik kesepakatan aku ngomong nggak ada yang bisa masukin omongan negatif ke anak-anak kita entah kamu keluarga kamu entah aku keluarga aku kamu kalaupun kamu belum bisa karena aku tahu ya pasti paskan karena perceraian itu terbincang apalagi nggak mau bercerai kan dari pihak sana terus aku pengennya bercerai bukan masih terbincang aku bilang entah kamu sekarang belum nafkahin aku juga nggak punya hak untuk ngomongin kejelekan kamu kan anak-anak aku bilang kayak gitu artinya anak tetap memandang bapaknya ini baik iya dong bagaimanapun keadaannya iya anak taunya baik iya anak-anak tahu kita bercerai tapi anak-anak tidak kehilangan sosok bunda sama ayah ya pasti kalau dampaknya itu pasti ada tapi karena sudah terjadi kan kita meminimalisir itu kan iya jadi mereka tetap mereka tetap nyaman gitu oh iya aku masih tetap punya ayah aku masih tetap punya bumbu-bumbu berarti kan si ayahnya ini tetap bisa bertemu kapanpun ya termasuk bawah untuk jalan-jalan nggak sekitar jalan-jalan atau main gitu nggak cuma itu kalau meneb di sana kalau libur sekolah sekolah itu sampai dua minggu kalau kuasa itu sampai satu bulan waktu belum waktu belum ada yang di sekolah kayak gitu jadi satu bulan sama ini lebaran di sana aku nggak khususnya aku udah selesai gitu sama diriku jadi kebahagiaan anak-anak aja gitu anak-anak seneng lebaran disana ya udah gitu nggak perlu kayak ribut 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 dihadapan anak-anak soalnya masih banyak juga para pelaku-pelaku perceraian ini masih sulit masalah anak oh ya masih sulit gitu ya ini kan ini juga kan belapaku karena aku mikir kayak gini aku waktu itu aku sudah aku kan waktu itu aku yang minta bercerai karena satu dan lain hal intinya aku sudah mencoba untuk bertahanlah aku yang pengen bercerai jadi aku sudah lepas aja aku sudah sangat bersyukur gitu malu dong kalau semamanya aku terus rongkong gitu ngelong-ngelong nggak ini dong gitu dong ini dong itu aku malu aku sendiri malu karena aku sendiri yang udah dimimpuskan itu tapi aku selalu diskusi sama-sama saya ayahkan anak-anak oh ini anak-anak 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 kamu pintar anak-anak kamu ini ayo kalau bisa support kirim kitanya tapi tidak yang besar Oh iya dengan se-apa namanya sekemampuannya sekemampuannya karena pasca perceraian aku tahu mentalnya pasti ini ya don't don't iya betul tuh kan kan bapaknya juga pernah mengelam untuk serayang ya karena itu butuh recovery kan untuk bisa semangat untuk bisa hidup lagi gitu ya bagi aku gini ya waktu itu aku sekarang aku menuntut nafkah kamu nggak boleh ketemu sama anak atau kamu nggak bisa bawa anak kalau kamu belum bisa memenuhi ini itu kayak kita kayak memisahkan anak gitu sama orang bapaknya ya aku enggak tidak membenarkan yang tidak memberi nafkah waktu itu kan pas keperceraian kan aku mengerti kondisinya dia gitu loh artinya tidak ngasih nafkah itu tidak apa-apa waktu itu kalau menurut aku dia bisa waras aja untung karena waktu itu tuh bapaknya anak-anak itu hampir katanya aku mau bunuh diri aja aku mau begini aja aku mau begitu aja gitu menurut aku udah waras aja untung gitu terus pegangan dia cuma anak-anaknya gitu kita memisahin gitu pegangan anak-anaknya juga orang tuanya gitu terus kita memisahin gitu kalau kata aku percuma gitu kita bertengkar cuma gara-gara 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 narkah yang kita tahu sendiri kondisinya dia itu kayak gitu juga semua salah satunya kita yang andil gitu dengan kondisinya yang carut-marut kayak gitu kan Oh kayak gitu lagi aku bisa kan ada Allah seperti itu aku enggak mempermasalahkan itu terus anak-anak hubungannya baik sama-sama bapaknya Alhamdulillah Alhamdulillah setelah beberapa waktu berlalu kayak gitu aku enggak pernah mungkin-mungkin masalah kayak gitu cuma kadang ngobrol masalah-masalah anak-anak anak-anak perkembangannya seperti ini seperti alhamdulillah Alhamdulillah sekarang dianya semangatlah untuk nasi maka meskipun itu perlu waktu gitu itu membatikan dalam perselayan itu pun diperlukan kebijaksanaan seorang tua Iya supaya anak bukan perbenah yang iya-iya kalau kita mengharapkan seseorang baik dulu sama kita kayaknya nggak jadi-jadi deh mendingan ya udah kita mengalah gitu loh kita kalau bisa kita itu jadi orang baik udah orang baik gitu enggak ada salahnya lah enggak ada salahnya anak sama bapak itu tetap gitu enggak ada salahnya ngapain kita ribut-ribut masanya kamu belum bisa memenuhi ini-ini udah ngomong masalah jalan-jalan jalan-jalan mah gampang ini mah gampang itu mah gampang itu kayak menurut aku kayak anak-anak banget siapa yang minta itu berpisahannya tapi itu kan menurut aku 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 waktu itu aku juga sangat sadar ya Pak waktu itu meskipun 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 menurut aku percayaan itu mungkin lebih berat salah di 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 dia gitu di si pihak laki-laki tapi aku sama sekali enggak berani ngejudge dengan ngomong kos kebanyak orang gitu salah dia salah dia aku yakin ada andil kesalahan dari aku juga disitu kebahagiaan rumah tangga itu ya kan dua orang ya aku yakin ada andil jadi jadi ya menurut aku bukan cuma salah satunya yang salah gitu kita juga harus koreksi diri gitu sih apalagi masalahnya nggak ada haknya kita untuk misalnya-misalnya menurut aku tapi aku tidak membenarkan untuk tidak melatahi ya hanya aja itu salah satu kebijaksanaan aku jadi pas kepercayaan itu nah pesan kamu nih buat para ibu-ibu yang sekarang single parent sudah tidak membolehkan anaknya ketemu sama bapaknya gimana tuh ya itu keputusan tibadi masing-masing ya keputusan tibadi masing-masing cuma di flashback aja kalian bercerai itu karena apa kalau karena KDRT karena nggak KDRT bahkan kalau nggak dinafkai pun aku mah masih bisa memaafkan gitu sekolah pas kepercayaan kalaupun KDRT mungkin kalian nggak bisa nggak bisa berhubungan lagi karena fisik ya mainnya fisik takut anak-anak jadi konten tapi kalau orang tuanya itu masih bener masih bapaknya masih ini ini ya itu terserah kalian cuma kalau aku beli aku masih 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 memaafkan dan Alhamdulillah dampak dari aku dampak dari aku begitu Alhamdulillah anak-anak sekarang dinafkai ini dan buktinya anak-anak kan tetap bahagia ya dan buktinya anak-anak tetap bahagia aku selalu ngobrol itu dulu oh ya ini anak-anak kamu nih anak-anaknya pinter butuh support kayak gitu butuh support kalau kamu udah udah bisa nyari uang baik nyari uang atau bisa maksudnya maksudnya apa sih ya kan move on kayak udah bisa yang udah bangkit begitu di support kayak gitu aku sih aku itu mobilnya gitu oh ya ini anak-anak perkembangannya kayak gini jadi nggak pakai yang otot-ototan bagi aku tuh sangat tidak baik untuk anak dan kalau misalkan si mantan suami kamu nih jadi sultan iya aku aku itu orang kaya lah jadi orang kaya gitu aku kalau mantan suami aku jadi sultan anak-anak sama bapaknya nggak apa-apa ya karena ini mulai kebaikan anak kan iya bukan egois aku bukan aku udah banget ini sama diriku sendiri sekarang waktunya untuk anakku kalau bagi aku kalau baik kalau di masa mendatang ternyata mantan suamiku punya kemampuan lebih kemampuan lebih terus bisa bisa memberi maksudnya setidaknya kalau kayak hidup yang yang cukup untuk anak-anak sedangkan aku ini enggak ya nggak apa-apa mereka ikut di sana gitu enggak 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 masalah artinya kan titiknya adalah alat ini saat ini lebih baik ikut malah dulu gitu kan mana yang lebih mana yang lebih terbaik karena dia anak-anak kan kan habis madrasahnya ibunya jadi aku juga ngasih pengertian itu sama bapaknya aku bilang anak-anak itu nanti SMP aja mau ikut kamu silahkan tapi aku minta SMP itu anak-anak ulangnya ke kamu silahkan aku nggak masuk iya awal-awal aja awal-awal aja masih berharap tapi awal-awal aja itu nggak berlangsung aja bertahun-tahun enggak aku dan anak itu paling langsung beberapa lama terus kita ngobrol aku kasih tahu dia kita waktunya kita itu sudah karena kita sudah memutuskan untuk punya anak ini waktunya anak kita jadi jangan sampai anak kita ini jadi korban perceraian kita meskipun sudah jadi korbannya tapi tolong mental mereka itu paling tersakiti aku jadi jangan dilebih-lebihkan jangan dikurang-kurangkan sudah kita jalani yang terbaik jangan sampai anak-anak itu denger-dengar kata negatif orang tuanya begini yang ini begini yang itu begitu dari mulut kita gitu jadi aku nggak boleh ngasih tahu jelek-jelek tentang ayah mereka dan mereka juga nggak nggak boleh ngasih tahu yang jelek-jelek tentang kayak gitu pokoknya hanya kata-kata positif yang harus ditemukan anak-anak oke oke jadi itu apa intinya sih ya dari buat teman-teman semua nih yang ngalamin perserayaan mungkin kalau ada yang baik dari video ini silahkan diambil ya pokoknya anak itu jangan buat tepukan dengan ego harus kecaksana walaupun kalian bercerai tetap anak harus bahagia ya tetap anak meskipun meskipun kalau ada yang ngomong orang ada yang ngomong Allah yang namanya orang korban bercerai ya korban bercerai tapi kalau udah kayak gitu ya sebisa mungkin sebisa mungkin itu jangan sampai kebutuh lah jangan sampai begitu maksudnya jangan sampai udah jadi korban terus tambah korban dari keegoisan kita gitu kan udah jadi korban di kesejaan kita nih habis itu kita obis ini masalah anak di pertengkarta terus karena aku merasa anak-anak itu butuh banget sosok orang tua ya ya jadi kalau kata aku sudah berhenti lah nggak usah yang kecuali si bapaknya ini pemain fisik itu ya kita harus memang harus menghindarkan itu pengcualian oke teman-teman silahkan saring-saring sendiri sekian video kali ini sampai jumpa selamat menikmati